Di satu sisi menarik, Kapolri sudah menyatakan melalui lembaga kepolisian, kasusnya ditingkatkan ke penyidikan. Terus kemudian Ismail Bolong dinyatakan sebagai tersangka. Tapi setelah itu kita nggak pernah tahu Ismail Bolong itu lari kemana. Tadi kita udah bahas, khawatir sekali dia hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi di channel yang luar biasa ini. Keren dan akan mengulik sesuatu dengan mendalam dan meluas. Kita mau diskusi hari ini yang sedang viral. Di jagat labirin penegakan hukum kita. Ngeri, ngeri-ngeri sedap ini. Ada nota dinas dan ada laporan yang berkembang di publiknya yang ditujukan kepada Kapolri, merupakan hasil laporan penyelidikan. Dan laporan itu sudah ada nota dinasnya berkaitan dengan ilegal mining. Dan itu mengerikan. Mengerikan sekali. Ada dua pihak. Yang satu menyatakan Ismail Bolong. Yang pernah membuat video bahwa dia telah memberi upeti, swap. Tapi di sisi lainnya ditolak. Itu tidak benar. Di sisi lainnya kemudian Propam sudah mengatakan ada penyelidikan. Tapi kemudian itu pun ditolak. Nah, ini kita akan diskusikan. Bersama saya ada Mas Dadang Trisasungko. Beliau adalah sekjen dari Transparansi Internasional Indonesia periode 2013-2020. Mari kita kulik. Kita lucuti isu-isu ini sampai yang paling detail. Pertama begini, ini desas-desus atau tidak? Itu penting. Kalau dibilang desas-desus, udah luas banget. Dan sebagian sudah dikonfirmasi dalam tanda petik oleh berbagai media. Sebut aja, kita apresiasi teman-teman di Tempo misalnya. Dan di beberapa media TV. Itu udah disebut, ada diskusinya. Tapi kemudian kita tidak mendapatkan jawaban. Ada bantah-bantahan. Hari ini pun kita mulai satu-satu Mas Dadang ya. Ismail Bolong sudah di-DPO-kan. Kasus mengenai illegal mining ini sudah dinyatakan naik statusnya. Khawatir betul Ismail Bolong hilang untuk selamanya kayak Harunasiku. Masih sekali. Kasus nanti tiba-tiba ditutup. Tapi ini menarik nih. Mas Didi punya sains terhadap ini? Iya. Saya melihatnya begini nih. Kalau ditanya desas-desus itu, karena informasi itu tadi. Kita menerima informasi dari dua pihak, dan dua-duanya dari para orang-orang yang ada di Kepulitian. Sedang bersteru. Ini kita percaya siapa sebetulnya? Publik percaya kepada siapa? Publik pasti tidak bisa menjudge juga ini yang benar, ini yang benar. Karena publik nggak bisa memberi putusan seperti itu. Tapi Kapolri kan udah tegas. Begini. Angkat itu ke penyidikan. Maksud saya begini. Pak Bambang tadi malah barusan agak meragukan. Kita punya sejarah Harun Mas Siku gitu ya tadi. Kayaknya mau dilarikan ke sana. Maksudnya begini. Itu Harun Mas Siku KPK. Iya. Jadi publik juga ragu juga kan dengan cerita Harun Mas Siku yang belum kembali. Ini Ismail Bolong bagaimana. Tapi saya ingin berharap juga begini nih. Kapolri harus kembali menunjukkan video ke publik. Bahwa dia pemimpin tertinggi Polri yang kredibel. Oke. Sebelum masuk di situ, kita kulik lebih jauh maksudnya gimana Mas. Dari informasi yang berkembang, pertama, hampir seluruh struktur di kepolisian daerah tertentu di Kalimantan, itu terlibat semua tuh. Dari ujung atas sampai di bawah-bawahnya. Jadi kalau itu terjadi, terstruktur dan sistemik. Itu satu. Kedua, dari angka yang muncul mengerikan Mas Diti. Angkanya itu bisa 5M per bulan atau per pengiriman. 5M untuk high ranking, high highest ranking. Sampai di bawah-bawahnya, di bawahnya aja masih bisa ada yang dapat 500 juta, 600 juta. Dan itu luar biasa sekali. Dari titik itu, kita nggak bisa bayangin ya, putaran uang haram jadah. Itu luar biasa sekali. Itu berputar. Dan itu masuk di sebagian lembaga penegak hukum kita. Dan itu mengerikan sekali. Terus yang ketiga, ada pihak-pihak lainnya tuh. Pihak pemilik tambang, pihak yang jadi backing tadi, dari kepolisian, dan pihak pengepulnya. Dan sebagian itu kemudian dipakai oleh korporasi negara. Jadi dari peta itu sebenarnya, ini yang disebut dengan sistemik, masif, dan terstruktur. Jadi kalau sampai informasi ini tidak dikulik, tidak dikonfirmasi, ini bangsa keterlaluan sekali. Jadi tadi masuk dari situ, kalau ngelihat yang tadi, informasi mengenai peta, dan modus operandinya, ada komentar? Ini selama ini sebetulnya, publik itu sudah punya pengetahuan umum ya. Tentang ada backing-backing. Itu kalau kita yang mencermati isu konflik masyarakat adat dengan para penambang. Masyarakat adat selalu kalah. Karena ada backing. Dan cerita tentang keterlibatan oknum polisi dibalik, apakah itu isu hutan, isu tambang batu bar, itu sudah cerita lama. Tapi kita sekarang baru tahu ada angka-angka. Dan fantastik. Angka-angkanya di luar dugaan kita, yang orang-orang miskin. Jadi publik sekarang terkonfirmasi. Oh, dulu ada backing-backing-backing. Itu cuma dulu nggak ada nominalnya. Nah, sekarang sudah jelas nominalnya. Walaupun itu isu masih selebaran di sosial media gitu ya. Yang perlu dikonfirmasi. Diagram-diagram begitu. Saya ingin mengatakan begini, kalau kita rujuk kembali, kan ini sebetulnya fenomena korupsi, fenomena pencucian uang gitu ya, korupsi itu bisa suap, macam-macam gitu. Korupsi di Indonesia itu sejak 30 tahun terakhir bahkan, itu cuma dua nih urusannya. Yang membuat kita terengah-engah gitu, susah naik ininya, peringkatnya. Korupsi di lembaga-lembaga penegakan hukum. Itu bukan hanya di pengadilan, bukan hanya di kejaksaan, tapi juga di... Mafia penegakan hukum lah pokoknya. Polisi ya. Artinya, apa sebetulnya dampaknya ini ya. Kejahatan terlindungi. Kejahatan terlindungi, kejahatan dicuci, mencuci kejahatan. Itu yang disebut impunitif sebetulnya. Jadi penegakan hukum itu justru memberi stempel bahwa ini gak ada masalah hukum, karena penegakan hukumnya korup. Oke, jadi saya coba nyimpulin dari perspektif saya. Pertama, angka ini mengkonfirmasi modus operandi. Kalau mau menyebut satu film yang luar biasa, Sexy Killers, yang memetakan bagaimana peta relasi kasus korupsi di sektor pertambangan, ini terkonfirmasi dengan informasi yang sekarang berkebaran. Sehingga perlu ada konfirmasi. Benar apa enggak? Dan kita harus dorong Kapolri untuk melakukan sesuatu sebelum sampai di Kapolri. Terus yang kedua yang menarik, ada mafia penegakan hukum dari lembaga penegak hukum. Dan yang paling mengerikan, dia menggunakan otoritasnya untuk seolah-olah menjalankan kewajiban hukumnya, tapi dia menginstrumentasi kekuasaannya itu untuk kepentingan kejahatan. Ini yang dalam bahasa keren disebut dengan state capture corruption. Kita enggak bisa lagi sebut ini oknums. Apalagi kalau Presiden dan Kapolri membiarkan. Jadi proses pembiaran itu bisa menjadi penyebab apa namanya state capture corruption. Yang ketiga. Yang terlibat itu bukan penegak hukum saja. Ada pemilik tambang, ada pengepul, dan ada korporasi. Jadi itu kayak berkelindang gitu ya. Enggak fair cuman ngomongin penegak hukum saja. Atau jangan-jangan pemilik lahan itu, dia enggak bisa bergerak. Karena penegak hukum itu menjadi alat yang merepresi mereka. Nah itu yang paling menarik. Nah sekarang adalah apakah ini hanya ada di Kalimantan saja? Kalau ini ada di Saak Indonesia, ngeri banget. Pengalaman di TI? Jadi kalau di begini, TI kan enggak ngurusin kasus ya, tetapi dia main data. Dari Global Corruption Barometer untuk Indonesia. Itu salah satu institusi yang paling korup itu kepolisian. Ada juga pengadilan di situ. Ada parlemen. Sebenarnya ini mengkonfirmasi semua ini. Itu jejak di ground-nya ya ini. Karena sepertinya banyak kalau kita ketemu, saya sering ketemu dengan para pebisnis ya dulu ada regular meeting gitu. Itu keluarnya ya begitu. Jadi ilegalitas itu bukan diberantas. Ilegalitas tidak diberantas, tapi dipelihara. Dan ini sumber uang. Kejahatan dilindungi dan dipelihara karena dia memproduksi cuan. Cuan. Istilahnya. Dan kalau melihat pola seperti ini, feeling saya kok ini tidak hanya di Kalimantan. Di hampir semua tambang seperti itu. Kalau sekarang ada tambang berkaitan dengan nikel dan litium, itu kemungkinan ada giniannya juga. sekarang kita maju ada orang yang sudah disebut-sebut. Ada Ismail Bolong, ada Kabar Eskrim, ada Hendra, ada Sambo. Ya kan? Dan sebenarnya ada banyak lagi struktur yang disebutkan di dalam yang beredar. Nah pertanyaannya sekarang, dengan nama orang yang disebut itu dan mereka saling berbantah-bantahan di muka publik, masalah enggak selesai. Di satu sisi menarik, Kapolri sudah menyatakan melalui lembaga kepolisian kasusnya ditingkatkan kepenyidikan. Terus kemudian Ismail Bolong dinyatakan sebagai tersangka. Tapi setelah itu kita enggak pernah tahu Ismail Bolong itu lari kemana. Tadi kita udah bahas, khawatir sekali dia hilang. Apa yang sesungguhnya harus dilakukan oleh kepolisian dalam konteks itu? Iya, jadi karena ini kalau kita lihat perdebatan di publiknya di antara mereka, ini ada istilah kan Perang Bintang ya. Perang Bintang. Artinya apa? Ini kasusnya bobot politiknya tinggi. Mungkin Kapolri saja enggak cukup untuk mengendal ini. Sendirian. Enggak cukup sendirian. Perlu ada satu dukungan politik yang kuat. ini Presiden harus turun lagi nih untuk meng-backup Pak Kapolri. Satu. Pak Diti itu nanti dikritik. Langang nyelibat-nyelibatin Presiden terus. Maksud lo apa sih Mas Diti? Sebagai Kepala Negara, dia harus memastikan hukum harus berjalan. di tengah keruntuhan kepercayaan masyarakat terhadap. Ini polisi ke Polri harus diselamatkan. Itu tugas siapa? Bukan hanya tugas Pak Kapolri. Tugas kita juga dong yang hanya Mas Diti. Saya mau masuk nih yang kedua tugas kita. Dengan melihat situasi seperti itu karena korupsinya sudah institutional, mengakar, sistemik begitu, harus dipentuk satu tim yang kredibel, kredibilitas dibangun dari independensi juga. Jadi gak cukup dengan proses penegakan hukum biasa nih dengan hanya penegak hukum di kepolisian. Orang-orang yang punya kredibilitas, punya integritas yang bagus di luar kepolisian dari masyarakat harus diajak masuk. Saya simpulin dulu. Ini penting segera diselesaikan. Satu, penyelesaiannya itu tak cukup kalau dengan proses penyidikan biasa. Ketiga, diminta kepada Presiden untuk membuat tim ekstraordinari untuk melakukan itu. Tapi ada tiga masalah nih Mas Diti. Bagian pertama, apa dasarnya? Semua proses itu ada hukum acaranya. Jangan sampai mashab hukum progresif itu mengacak-ngacak sistem peradilan itu. Jadi, yang dibutuhkan satu, ada dua track ini. Kalau menurut saya, satu track yang sesuai GOHAP. Tapi ini saja tidak cukup dengan melihat problem yang dihadapi. karena ini sudah saya menyebutnya tadi high profile dengan bobot politik yang sangat tinggi. Kepolisian kalau saya harus dibantu dengan membackup dengan tokoh-tokoh yang punya kredibilitas tinggi, teruji, punya pengetahuan yang bagus juga, yang relevan dengan kerjaan ini. ini apa sebetulnya? Ini untuk meningkatkan kepercayaan di kepolisian sendiri dan publik. Tapi biasanya dalam kasus seperti ini Mas DT, orang-orang yang dipilih itu dibajak. Orang-orang yang sesuai dengan kepentingan mereka saja. Jadi tidak sungguh-sungguh idemu diambil, tapi isinya bukan itu. Ini kebiasaan kan terjadi ulang kali itu. Bagaimana mengatasi itu? Itu sebenarnya pilihan ini maksud saya. Kalau itu yang satu gini, ada Kapurye ada Presiden. Sebetulnya bebannya ada di mereka berdua kalau mereka memilih tim dan akhirnya tim ini cuma hanya untuk kosmetik. Karena justru ketidakpercayaannya kepada mereka-mereka ini malah. Itu yang harus dipertimbangkan. Memang nggak ada cara bagaimana mencegah terjadinya itu. Tapi Presiden dan Kapurye harus memperkinkan. Usul. Gimana kalau ICW dan TI serta civil society yang tadi bantu gerakan masyarakat civil dan juga sebagainya yang sudah membantu G20 itu. Kenapa nggak mereka mengambil inisiatif? Membuat satu tim dan orang-orang yang dipercaya oleh mereka itu yang ditaruh di situ. Kalau mau ambil-ambil dari sini supaya kemudian kepercayaan kami itu tak berkurang dengan berbagai latar belakang. Jadi jangan kasih mandat terus mandat cek kosong itu. Oke kasih ini orangnya timnya ini kita sudah verifikasi kita sudah fit dan proper dan kita sudah bayat dia supaya kemudian integritasnya itu tidak melenceng kemana-mana. Jadi dengan begitu partisipasi publiknya itu real. nah itu bisa dan ini bisa dikomunikasikan. Nah itu bagian yang pertama. Nah bagian yang kedua ini kan biasa nih saksi-saksi kunci yang bisa menjelaskan seluruh proses ini itu dihilangkan. Bagaimana supaya tidak ada kejadian seperti Harun Masiku terhadap Ismail Bolong dan Ismail Ismail yang lainnya nih ada macam-macam ada berinjen ada kombes banyak banget nih catatan yang bertebaran itu kan banyak banget itu. Itu gimana itu? Tiba-tiba ada lenyap masal itu. Sekarang nama-nama sudah muncul ya artinya seperti Ismail Bolong sebetulnya sebagainya sudah ini publik sudah tahu nih saya mau mengatakan bahwa pelindungan terbaik itu juga pelindungan dari publik baik iya kan bisa saja sesuai dengan tugas Kelembagaan Negara ada LPSK jadi polisi gandeng LPSK menjamin saksinya tetap ada dan hidup dilindungi tapi karena saya ya itu tadi publik yang harus ambil peran juga nggak bisa dibiarkan jalan sendiri sekalipun nanti akan ada tim yang orang dari luar kepolisian publik media itu tetap harus ngawal karena kalau nggak ya bisa jadi ini saatnya kalau teman-teman di kepolisian ingin mendapat kepercayaan lagi dia harus menggandeng melakukan engagementnya kepada publik untuk melibatkan publik guna melindungi mereka ada satu lagi sih Mas Dete yang menjadi penting tadi sesetuju sudah melibatkan LPSK tapi ada yang penting kita tahu salah satu kewenangan KPK itu adalah korupsi di sektor penegakan hukum harusnya kasus ini tadi kan kita mulai itu harusnya KPK punya sensitivitas gitu ya punya sensitivitas untuk take over kasus ini masih berharap berharap KPK kita mesti nyuji coba kalau KPKnya cerdas kalau KPKnya cerdas dia pasti harus ambil jadi jangan yang kasus ecek ecek yang diambil ini nih kasus seperti ini kalau dia mau melakukan recovery ini jadi menarik jadi yang lebih penting ada orang-orang yang disebut ini orang-orang yang disebut ini Mas Dete sebagiannya itu ada Kapoldanya ada Wakapoldanya ada Irwasdanya ada Dirintelkam itu masih dalam posisi itu dan ini sudah terbuka kalau ini diberikan terus-menerus seperti itu itu kan jadi masalah kita harus melindungi mereka juga harus melindungi jadi proses harus di speed up tapi kemudian dengan posisi interest bisa terjadi konflik of interest kira-kira yang pas itu seperti apa untuk mengatasi itu untuk saling melindungi tapi jangan sampai kejahatannya terulang lagi kita gak boleh menjalimi mereka juga betul jadi ya presumption of innocence tetap harus harus tegakkan karena nama-nama yang sudah beri dari publik jadi begitu juga kita harus anggap ini belum tentu belum tentu belum tentu iya atau belum tentu iya dan belum tentu iya jadi belum tentu iya ini pentingnya penegakan hukum untuk menentukan iya atau tidak karena ini kalau makin lama dijemur begitu kemana-mana isunya nah pertanyaan tadi apa yang bisa dilakukan dalam situasi itu kalau menurut saya kapoli karena nama-nama misalnya sudah disebut-sebut itu justru dia ambil nih gini maksud saya orang-orang ini kan harus ditanya jalan ragu-ragu tidak ada sensor sebagai saksi dia harus apa ya kalau proses penyidikannya misalnya mulai dilakukan orang-orang ini harus diperiksa dia harus menghadapi proses hukum untuk memastikan dia salah atau tidak gitu kan nah jadi penting orang yang sudah disebut itu non-aktif aja dulu non-aktif dulu kalau saya jangan non-aktif tapi dipercepat prosesnya kira-kira bisa nggak ya proses apa proses pemeriksaannya dipercepat tapi tidak usah non-aktif tapi masih punya kemenangan pilihan-pilihan sulit iya jadi ya non-aktif kalau menurut saya non-aktif toh non-aktif itu bukan dipecat orang masih bisa balik lagi kalau dia tidak masalah non-aktif diberi waktu untuk khusus khusus untuk fokus pada urusan karena dia perlu juga mendefend dirinya sebetulnya kan karena namanya udah kemana-mana dia harus defend dirinya dengan kepentingan hukumnya itu kalau saya supaya juga proses perekakan hukumnya bisa lebih smooth dan itu tidak fair kalau gimana kapal danya maksudnya kabar reskrimnya juga apalagi semuanya diperlokokan sama semua nama yang muncul prinsip equality before the lawnya ada ditegakkan di situ nah sekarang kita naik lagi satu lagi tadi udah mulai disentuh tuh soal mas ditegak itu peran strategis seorang presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara kalau saya menyebutnya ini udah darurat penegakan hukum institusi pertama yang menyentuh soal kepastian dan keadilan adalah kepolisian hari ini dia sedang dimuliakan karena mendapatkan tantangan yang luar biasa kalau dalam prinsip religiusitas maksudnya tidak ada orang yang hebat yang tak di diuji dengan satu masalah yang dahsyat ini dia lagi mau dimuliakan sebenarnya nah sekarang mau gak dipakai kesempatan itu dan ini juga harusnya ini menjadi gengsi seorang presiden ini haus ya menyebabkan pertanyaannya gak berat pertanyaannya berat berat gak paham maksudnya sambil gitu kan sambil kita bisa berpikir gitu kan saya juga haus yang nanya juga haus jadi peran strategis ini kan kesempatan recovery saya menangkap ini ya pak pilih dengan bahasa langit itu udah begitu ya bahasa langit bahasa bumi jadi sebetulnya sejak kasus sambu itu ya itu momentum yang sangat baik bagi siapapun yang memimpin Polri siapapun presiden untuk melakukan pembenahan kayaknya kemarin itu di kasus sambu kan problem sistemnya tidak disentuh gitu ya kesnya saja yang banyak muncul gitu ya padahal ini problemnya sistemik nah sekarang ini kalau pakai istilah Pak Bw Tuhan memberi lagi ini jalan saya melihatnya ini jalan bukan ujian ini jalan bagi terutama presiden jalan dan momentum untuk melakukan pembenahan ini orang marah terhadap kepolisian udah lama sekarang udah dikasih ini jalan masuk melalui kasus-kasus yang sekarang muncul gitu ya oleh karena itu saya bilang ini kesempatan emas bagi presiden untuk mengambil memanfaatkan peluang ini untuk melakukan pembenahan menyelamatkan polri bukan hanya mengungkap kasus kalau mengungkap kasus nanti akan muncul kasus lagi tapi reform secara institusional yang problem yang sangat mendasar gitu ya pertama dari sisi kasusnya belajar dari sambu jangan sampai ada alat bukti yang dihilangkan kedua jangan sampai ada rekayasa-rekayasa yang menyebabkan kasus itu mau didistorsi dan melibatkan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab harus bertanggung jawab terus yang ketiga melibatkan banyak kalangan lain yang terlibat untuk bahu-membahu dalam tanda petik membohongi halayak mudah-mudahan tidak seperti itu itu yang penting tapi kemudian ini tadi saya setuju ini bukan sekedar kasus kita menjadi sangat tidak cerdas kalau kemudian menangani ini di urusan kasus karena kasus ini berangkat dari sebuah sistem nah sistem ini yang menimbulkan kekacauan nah itu sebabnya seharusnya disentuh sistemnya ngomong-ngomong Pak Min kok kemana ya kok kayaknya dalam kasus kayak gini dalam kasus kayak gini dia hilang itu biasanya itu cekatan sekali gitu kan iya makanya kok kasus ini hilang makanya ini mudah-mudahan Pak Min ini biasanya cekatan memberikan respon-respon gitu kan umpan sana kirim bolasan librero lah librero Pak Min bisa telpon kasihan Pak Presiden dia sedia seandainya kalau kita terusin kalau ini kita mau dekati secara sistemik dan terstruktur kira-kira apa isu-isu strategiknya apa poin-poin penting yang harus didorong saya melihat kalau belajar dari kepolisian Hong Kong bagaimana Hong Kong berbenah negaranya itu melalui pemerintahan kepolisian ada satu unit yang dibentuk yang itu jadi embriunya KPK kembali lagi ke urusan KPK KPK yang udah mulai gak dipercaya pada itu integritas kepolisian harus diperkuat kemudian integritas itu apa sebetulnya kuncinya itu sebenarnya propam dalam situasi sekarang kemarin propamnya kan begitu yang harusnya dia menjaga jadi ini fenomena pakar makan tanaman jantung makan hati jadi propam harus dibenahi menurut saya ya dia menjadi satu unit yang berada di bawah Kapolri yang untuk melakukan pemenahan bukan hanya ngurus kasus tapi propam sendiri harus dibenahi dulu karena dia mau menah-menah bukan jadi tim satgasus tim satgasus pula jadi pemenahan ke dalam terutama satu propam kedua reskrim reskrimnya harus dibikin ini nih orang kan publik masih sinis nih terhadap penegakan hukum gitu ya polisi harus harus memastikan sistem di dalamnya itu pengawasan pengawasan terhadap proses penyidikan gitu ya itu harus betul-betul jalan kasus yang dari penyelidikan menjadi penyidikan juga harus jelas gitu ya orang yang melapor itu ada jaminan juga bahwa dia tahu statusnya sampai di mana itu yang melakukan harus polisi sendiri pasti tidak itu harus jelas pertama mandatnya harus kalau saya kembali mengundang Mbak Presiden untuk menyelamatkan Polri harus jelas ada Mama Totos saya di situ jadi ini jalan yang tidak akan datang puluh tahun sekali mungkin kasus ini seperti pintu masuk dan harus segera masuk udah buka dalam kesempitan selalu ada kesempatan dan hanya orang-orang cerdas yang mampu membuat kesempatan itu menjadi peluang oke pertama akan ada pembendahan di dalam tapi kan itu pembendahan itu sangat internal banget kita punya kompon nas tadinya dimaksudkan untuk melakukan kontrol cuman kayaknya itu kompon nas terabsorb gitu loh sama kayak metafor itu kalau masuk di suatu ruangan di toilet gitu bau kencing bau pesing bau macem-macem gitu kan orang dari luar masuk wah bau pesing begitu masuk lama-lama di dalam udah nikmat ya nah kompon nas masih relevan gak sih? karena dia sudah menggunakan anggaran bilansi negara harus relevan dengan kondisi kayak begini nih harus relevan maksud saya ya harus dituntut supaya mereka bekerja benar dalam kasus Sambo tuh banyak kali cakapnya tapi dalam kasus ini ya Allah atau mungkin saya kurang membaca ya tapi menurut saya terbatas sekali memang harusnya ya harusnya gitu ya dia tidak ada di dalam ini kan nempel begitu ya kompon nas itu sebetulnya tidak terlalu jauh dari kepolisian ini di saat reformasi kita itu cerdas loh ya merumuskan pembinaan lembaga penengah hukum dibentuk KPK sesuatu yang di luar dan independen karena para perumus undang-undang KPK itu sejadar betul bahwa ada problem sistemik di lembaga-lembaga penengah hukum yang gak pernah bisa diselesaikan oleh mereka sendiri tapi Pak Presiden di ASN-kan semua itu itu kesalahan besar terus kita berharapan dia pula jadi gini dia ini menjadi tidak ada bedanya dengan yang lain ini KPK ya KPK pasti tidak akan bisa lagi diharapkan lebih independen kita ke kompon nas sekarang masih penting gak tuh kompon nas oh KPK aja jadi gak relevan jadi kompon nas gak relevan kok kamu rebu-rebu karena ada koleganya yang deket yang agak jauh saja itu gak relevan untuk menghadapi problem apalagi yang deket jadi lembaga pengawasnya karena perlu direvitalisasi jadi mungkin kalau mau KPKnya diperkuat lagi dialah yang kayak dibikin apa namanya cek and balance gitu ya cek and balance dan kan begini nih dia ini dulu independen harusnya didukung oleh presiden untuk melakukan pembenahan lembaga penegak hukum supaya mandat undang-undang di backup karena apa presiden harus backup karena ini bosnya kan presiden lembaga penegak hukum kepala negara nah ada lagi problem yang lain problem struktur dalam beberapa kritik dikatakan bahwa kepolisian itu harusnya dibawa kompartemen tertentu atau departemen tertentu atau kalau mau dibagi dua kayak di Amerika penegakan hukumnya oke bersifat nasional tapi kemudian yang melindungi melayani masyarakat itu harusnya bersifat sangat apa namanya daerah banget jadi ada kekhasan masing-masing daerah ada perdebatan kayak gitu jadi dia bisa ditaruh di bawah lembaga pemerintahan daerah jadi ada perkembangan diskusi-diskusi seperti itu kalau catatan saya terhadap diskursus itu itu kita dulu kan begini pusat kekuasanya besar digeser ke daerah seolah-olah itu menyelesaikan masalah juga belum tentu ternyata ternyata korupsi juga sangat lebih besar maksud saya mau di sana mau di sana tata kelolahnya benar gak jadi bukan dimana kamu berada tapi kamu ditata dengan benar atau tidak kekuasanya dikontrol atau tidak karena kalau di daerah gak dikontrol juga ya akan ada cerita serif yang korup juga banyak kalau di film mungkin bagus tapi intinya sebetulnya kemenangan mau digeser kemana-mana emang lembaga-lembaga negara lain yang ketempatan itu gak korup juga yang pertama memang harus perlu cek and balance terus kedua tata kelolahnya memang harus dibangun dan prinsip memang betul jangan menumpuk terlalu banyak kekuasaan di satu institusi itu juga problem jadi artinya perlu studi dulu mengenai perlu kajian untuk melihat mana yang tepat apakah tetap terpusat seperti sekarang ini kalau terpusat keundangan yang mana yang harus dipusatkan atau terdesentralisasi tapi kemudian tata kelolahnya ada lagi isu yang menurut saya sangat menarik hari ini kemampuan kepolisian itu diacungi jempol karena dia mampu memijah dirinya untuk masuk ke berbagai lembaga-lembaga lainnya itu banyak studi sekarang sudah melakukan seperti itu di satu sisi sebenarnya harus dimengerti karena perang kepolisian itu memang dia bisa masuk kemana-mana mas diri dia diperlukan perwira-perwiranya diperlukan karena memang mereka mempunyai kompetensi tertentu untuk bisa masuk dimana-mana tapi di sisi yang lain ini terjadi apa yang disinginkan polisisasi dulu kita pernah mengenal ada yang disebut dengan militerisasi sekarang ada polisisasi departemennya itu dipecah ada detasmen anti-teror macam-macam macam-macam kayak gitu muncul terus sudah gitu dia juga masuk di lembaga-lembaga negara sehingga kemudian secara diam-diam dia menguasai itu sebabnya kemudian ada perasa kata yang seharusnya tidak boleh dikemukakan tapi muncul NKRI tidak menjadi negara kesatuan tapi negara kepolisian misalnya jadi satu tendensi-tendensi yang tidak bisa dibiarkan karena ini akan merusak marwah dari lembaga polisian ada ide bagaimana mengatasi hal ini supaya tidak terjadi polisisasi boleh minum lagi jadi ini kita itu di jaman Orde Baru menghadapi situasi yang hampir sama di mana militer menduduki jabatan-jabatan sipil gitu ya dia bisa di kepala daerah bisa di eselon 1 eselon 2 bahkan gitu ya kalau ini lebih dasar bisa jadi kepala olahraga tertentu lebih dasar lagi dan ini juga dulu saya sering mendengar kenapa mereka bisa di mana-mana karena mereka menggunakan ideum demi keamanan demi keamanan dan ada hantu yang namanya harus dijaga itu ekstrim mana ekstrim mana harus dijaga mereka memastikan masuk di mana-mana sekarang hantu itu masih ada enggak yang dijadikan alasan polisi masuk di berbagai itu apa sekedar kelebihan orang kelebihan kayaknya enggak karena mereka sering mengeluh kekurangan orang supaya jangan sampai di kasuskan bisa juga kayak gitu jadi pertama kita juga harus tetap kritis melihat alasan polisi kepolisian RI memasukkan menempatkan orang apa alasannya ini belum tentu kepolisian bisa juga dari kalangan partai yang memasukkan melindungi kepentingan dirinya kalau polisi enggak mengizinkan bagaimana enggak mengizinkan orang yang ganti pimpinannya jadi bisa begitu maksud saya kita itu sampai ada satu justifikasi yang akhirnya orang akhirnya bisa terinyak oh iya karena memang putuh polisi di lembaga-lembaga itu kalau kita sudah sampai pada situasi itu itu bahaya bahaya jadi ada justifikasi sebagaimana juga dulu kita menjustifikasi juga tentara ada di mana-mana harus ada kontenerasi mendudukan itu pada fungsi awalnya ini kita nih dari mulai Ismail Bolong masuk ke lembaga kepolisian terus masuk kepada institutional kita harus harus tertuas begitu tapi kasusnya harus di jalankan itu sebabnya channel ini keren karena dia mendalam dan meluas dan mengulik setiap detail itu di kopinya juga enak teman-teman itu yang tadi kita kemukakan mudah-mudahan kita harus dukung langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian nasional Pak Kapolri untuk menangkat kasus ini tapi kita juga harus tetap presumption of nonsense terhadap orang-orang yang dituduh dan beredar di mana-mana yang jauh lebih penting dari itu adalah segera tangani kasus ini yang lebih penting lagi adalah Presiden harus concern dengan kasus ini dan mengambil tindakan-tindakan proaktif ini saatnya kalau ingin recovery nama baik di sisi lainnya masyarakat sipil juga dengan kecerdasannya bisa menganjukkan alternatif-alternatif solusi tapi di sisi itu isu mengenai problem sistemik dan terstruktur itu juga menjadi bagian penting yang harus diselesaikan salam keadilan kemanusiaan dan anti korupsi sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax